Terima kasih saudara kembali bersama saya, Manisa Putri dalam Kompas Bekalangan. Dan kita ke informasi lain saudara, semenjakian merahnya penjualan bahan bakar yang tidak disubsidi, seperti pertalai dan pertabak, sebahan bakar premium yang masih digunakan banyak warga, sepertinya semakin dikurangi stoknya. Akibatnya, warga kesulitan mendapatkannya. Ketika bertemu dengan anggota DPR RI, warga pun mengaluhkan hal tersebut. Rapat dengar pendapat anggota DPR RI, Komisi 7 bersama warga Sabarwangi, Kajen, Kabupaten Pekalungan, digelar untuk penyerap aspirasi warga. Hadir dalam rapat dengar pendapat ini ialah Ramson Siagian, anggota Komisi 7 DPR RI, Daerah Pemilihan Jateng 10. Bung Ramson, sahabat nakerapnya ini, mendengar dan menyerap aspirasi warga, seperti penerangan jalan desa yang kurang, perbaikan sekolah dan pendidikan anak usia dini, serta keluhan warga karena sulitnya mendapatkan premium. Padahal premium merupakan bahan bakar yang murah, namun kini sulit ditemukan di sejumlah SPBU. Ramson pun mengaku mengenai sulitnya mendapatkan premium, sudah dibahas di tingkat pusat. Ia bersama wakil rakyat lainnya, kini sedang berjuang, agar premium kembali mudah didapat. Yang paling menarik juga bahwa ada yang menyampaikan aspirasi bahwa sekarang premium sulit diketemukan di mana-mana di SPBU. Memang ini sudah tiga bulan saya teriak di DPR RI, agar pemerintah jangan menghilangkan premium dari SPBU. Karena waktu itu kesepakatan kita Komisi 7 DPR RI untuk pertalai ada di SPBU, tapi premium juga harus ada di SPBU. Jadi ini akan terus saya perjuangkan agar di setiap SPBU ada premium. Sementara selain meresap aspirasi warga, dalam acara ini juga dibagikan motor pengangkut sampah yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Anggota DPR RI juga membantu warga khususnya tim penggerak PKK yang meminta bantuan berubah seragam organisasi. Bapak Ramson, walaupun aspirasi usulan-usulan dari warga kami, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ramson, gedung paut, baik lampu penerangan jalanan oleh LPG, mungkin MPPK, dan mungkin pelatihan-pelatihan untuk usaha-usaha kecil di desa. Dan Pak Ramson juga berusaha akan mengusahakan dari tampungan aspirasi dari warga kami. Kepala desa berharap aspirasi warga bisa diserap, sehingga tidak hanya janji-janji saja.